Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Semangat pagi, 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 luar biasa Tetap semangat, masih fresh Bapak Ibu Padahal pagi hari ini kita akan masuk ke materi Standar pelayanan laundry di rumah sakit Yang akan kita bagi beberapa sesi Ini sesi pertamanya Pada sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Saya Evi Tristina Ini nomor telepon saya Ada satu slogan Bapak Ibu Yang pernah saya baca Laundry today or naked tomorrow Iya, benar Ibu Jawabannya, iya Artinya, apa Pak? Iya, kalau unit laundry tidak berkerja Tidak melaksanakan kegiatan Maka rumah sakit bisa-bisa Iya, pasiennya tidak punya baju Iya, tempat tidurnya tidak ada spray Benar, iya Luar biasa sekali Kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri Lanjut Lanjut Nah, saya ada permainan Siapa yang paling cepat dan tepat menjawab? Saya ada hadiah Iya Oke, berapa jawabannya Pak? Oke, ada lagi yang lain? Iya Kita lihat jawabannya Iya, Bapak benar Ini Pak, hadiahnya Pak Iya Kenapa ini saya sampaikan? Iya Ibu benar Di bagian laundry Hitung-hitungan itu Sangat diperlukan Dari menghitung linennya Menghitung takaran deterjennya Itu dilakukan ya Di bagian laundry Luar biasa Nah, hasil belajar yang kita inginkan Adalah standar Kita maami Standar layanan laundry di rumah sakit Apa kriteriannya? Pahamnya Yaitu Mampu menyebutkan pengertian Dari pelayanan laundry Kemudian menjelaskan Tujuan dari Pengelolaan laundry yang sesuai standar Kemudian terakhir Menjelaskan cara pengelolaan linen yang sesuai standar Ini adalah unit laundry di rumah sakit Ya, disini Unit laundry itu bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pendistribusian linen Apa saja linennya? Iya Selain yang disini Bapak Ibu Di gambar ini Iya, benar sekali Iya Nah, syarat linen yang siap didistribusikan yaitu Rapi, bersih, dan utuh Utuh itu artinya dia siap pakai Ada lagi yang lain? Iya, Bapak benar sekali Wami Ada yang mau bertanya sampai disini? Atau yang tidak ada tambahan lain selain yang saya sebutkan? Iya, sudah sama ya Iya Oke Apakah tujuan pengelolaan linen yang baik di unit laundry rumah sakit? Iya, benar Bapak Mencegah infeksi Ibu Iya Supaya setiap orang yang membutuhkan linen segera didapatkan Coba kita lihat jawabannya Iya, benar Untuk mencegah infeksi Benar Yang kedua Membantu unit lain yang membutuhkan linen Ini yang terakhir Penyimpanan linen bersih di tempat yang sesuai dengan standarnya Jika tidak Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Apa yang Bapak Ibu lihat? Iya Kotor Iya Baik Iya Apa Pak pertanyaannya? Pengelolaannya? Iya Tempatnya harus sesuai Harus tertutup Setuju Pak Bagus sekali Iya Jadi Untuk itu Di akhir dari pembelajaran kita hari ini Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu Apa kelompok linen yang infeksius? Iya Benar sekali Yang non-infeksius? Iya Benar Nah Sarat-sarat linen yang siap pakai? Yang tadi? Iya Benar Rapi Bersih Dan utuh Luar biasa semuanya Benar Tepuk tangan untuk kita semua Sampai disini ada yang mau bertanya? Iya Bapak Oke Benar sekali Jadi Bapak Pernyataan dari Bapak ya Oke Benar sekali Pak Baik Bapak Ibu sekalian Dapat disimpulkan bahwa Unit laundry bertanggung jawab untuk menyediakan linen bersih Dan bebas infeksi Kemudian yang berikutnya Di laundry Kegiatannya adalah transportasi sampai dengan distribusi Kemudian harus sesuai dengan standar PPI Kemudian yang keterakhir adalah Perlu dibuat regulasi pelaksanaan linen di rumah sakit yang sesuai dengan standar Oke Kita baca quote ini sama-sama Aku rindu menyelesaikan pekerjaan besar dan mulia Tapi tugas utamaku Untuk menyelesaikan pekerjaan kecil Seakan itu pekerjaan besar dan mulia Itu saja dari saya untuk kali ini Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian